Selamat datang di Pertamax7.com channel Salam DIY Mania Dalam video singkat hal ini saya ingin Membuka Bak kopling dari Honda Revo Absolute 110 Ini kilometer 84.000 km Ya 84.779 km ya Pasnya dan Ini belum pernah dibuka terkait Bak koplingnya ini Lu mas kenapa harus dibuka Idealnya untuk mesin Honda itu Pembersihan saringan kasa filter Di 12.000 km sekali Dan ini Belum pernah sama sekali sampai sekarang Jadi kita lihat ya Sekotoran apa Terkait tampungan Gram-gramannya Atau Kotoran mesinnya Kita simak Langsung kita buka aja ya Siapkan kunci T8 Tampungan untuk oli bekasnya nanti Dan Ini ya Kunci 10 Kita melepas Fort pack juga Kita cepetin aja Melepasnya gampang Lepaskan dulu ya Untuk foot packnya Pake kunci 12 Coba Pake kunci ini bisa gak Susah Pake extension Nah Gini ya Biar mudah Empat packnya dilepas ya Lepaskan lama juga Sepuluh Sepuluh Kunci yang sering hilang Terus siapkan tampungan oli Kita cek ya 84.000 km Belum pernah ganti Kampas kopling juga Wah Harusnya sekalian ya ini Bersihin Kasa filter sama cek Kampas koplingnya Tapi Saya gak tau ini Dahus atau belum Langsung ya Gak saya kuras Mesin dingin Wala 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 Kenapa mas Kenapanya harus dibuka ini Wala Nabrak bro Gak usah Tak lepaskan hapot dulu Kok jadi banyak yang dibongkar ini Waduh Kenaprak ya bro Nih Kenaprak loh Sip Masuk Masuk ada air ya Kehujanan Ya baut Baut kopling emang panjang-panjang ya Oke ini Saya kira langsung Mbak mesin ya Gak perlu lepaskan apok Eh ternyata Nah Ini aja Sudah Beter Lanjut ya Lepas Ini Yang bawah Kita cek Panjangnya Beda-beda Sama 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 Kalau dia yang beda Syukur lah Tapi untuk baut yang Sudah 14 tahun ini Bagus Bersih dia Atau ini mungkin efek positif Gak pernah dibongkar Masih bagus Semua ya bu Baut ya Nah ini Adegan yang mencekam Kenapa mas Harus dipukul-pukul ya Dari sana Keluar tuh Olinya Ini cukup berisiko ya Karena packingnya bisa sobek Dan saya udah beli packingnya Jadi Itu sih Modali ya Olinya sama packing Baru Sobek kan Gak tau juga Kalau gak suka Gak apa-apa Namanya Anu Gak ajaiban Oh iya Gak ajaiban loh Gak ada yang sobek loh Jarang-jarang loh Dan ini udah Wujudnya Serem Kotor ya Kita buang aja Nanti pas Pemasangan kembali Dia butuh Olinya lebih banyak ya Karena gak dibongkar Yaitu 1000 cc Atau 1 liter Dan Fokusnya disini loh Fokus video kali ini adalah Kita cek Kotornya kayak apa Di Dari sini dulu Di Kopling gandanya ini Masih bagus ya Masih cukup oke ini Ternyata Oke Fokus dulu Di bagian Kopling ganda Atau kopling Sentrifugalnya Pakai kunci T8 Kita lihat ya Sekotor apa dia Keser aja Biar gak nyemplu Kita bersihkan aja kotornya Kalau koplingnya ganda Kemungkinan masih oke Lumayan lah 80.000 km Masih oke Itu ajaib Ini kopling Utamanya juga Belumlah ganti loh Nah Nah kan Ini yang mau saya bersihkan Di bagian Kotoran Kopling Sentrifugal Kita ambil Pakai apa ya Beng Nih Motorannya nih Lihat Jadi harus dibuka Emang ya Ya 12 Dibuka Sekalilah Buka Seperti ini Idealnya Tapi ini 80.000 km Dan Fokus ke sini Ke bawah Ya Gak geser Nah disini ada Filternya Kita ambil pakai Tang lancip aja Tang kur lancip Tapi Jadi ini ya Yang 12.000 km Sekali harusnya dibersihkan Bagian bawah ini Nih Lihat kotornya Apa Terus dia Modelnya segitiga ya Lancip Huruf A Huruf A Nah Yang lancip Di dalam Seperti itu Nanti kita sempat pakai Angin aja bisa Bersih Cuma yang sini Susah nih Korek-korek Contoh ya Pakai angin Sudah bersih Cukup oke Ini Dari pada tadi Tadi kan Kotor banget Sudah Cukup bersih Tuh Kita tancipin kembali Ingat yang lancip Di dalam Mudah loh Miringin dulu ya Motornya Biar Cepet kering Kita lanjut ke Bagian yang Kopling Santifugalnya Tak korek aja Pakai obeng Tapi kok saya Ngobengnya Coba pakai cutter ya Nih pakai cutter Jadi pas Setelah Pembersihan Kotoran kotoran-kotoran ini Butuh oli lebih banyak Satu liter Nih Wah kotor banget Dan ini menandakan Kalau sistem filtrasinya Oke Berhasil Kotorannya Asli Asli Deketin Biar Biar bisa tahu Nih Setas Biar tahu Ya Biar tahu Kotoran 84000 km Mantap Surantap Udah Kok Tambah-tambah Ini Semakin Dekrok Semakin Banyak Kotoran Olinya Ya Nih Estak Poses Bersih-bersih Dululah Ini Banyak Yang Tidak Habis Habis Adanya Pakai cutter Ini Otorannya Ih Lebih Parah Daripada Kotoran Disitu Mana Kasah Filter Sumpah Dulu Wala Kemana-mana Terus Pake Penangkal Nih Tak Coba Sempat Pake Bensin Tapi Anu Kita Pake Ini Aja Satu Liner Lagi Dikit Dikit Aja Biar Dia Rontok Ya Kemana-mana Kita Lap Oke Sudah Terus Kerik Lagi Karena Ternyata Masih Banyak Nih Wala Kok Banyak Ternyata Terus Kerik Kasih Carbuk Cleaner Sempat Sempat Selesai Intinya Ya Skotor Ini Kotoran 84.000 KM Ngeri Tapi Ini Ajaib Kertas Kertas Bak Kobling Nggak Robek Di CB Ku Yang Baru 15.000 KM Sudah Robek Angkat Kemarin Keamanan Adalah Prioritas Sip Sudah Beres Tinggal Semprot Pasang Ulang Bak Kobling Semprot Lagi Tuh Lupa Jangan lupa Ya Ini Juga Dicuci Biar Bersih Otorannya Bro Asli Ngeri Sip Lap Ini Cover Tinggal Pasang Pasang Lagi Sudah Bersih Lumayan Menghilangkan Kotoran 84.000 KM Prestasi Ku Pasang Kawas Tangan Dulu Biar Nggak Berlepotan Terus Siap Cover Kunci T8 Terus Bagian Ini Pengganda Lap Lap Dulu Mumpung Dibuka Kotoran Kita Buang Kotoran Pasang Dih Sampai Mentok Sudah Kencang Ganti D8 Pake Tracker Harusnya Untuk Ngunci Dia Ternyata Di Bak Kopling Banyak Kotoran Juga Nih Disini Ngumpet Lagi Tak Berusaha Dipakai Cutter Karena Alhamdulillah Jarang Jarang Packing Masih Utuh Jadi Tidak Perlu Pasang Packing Baru Oke Bersihkan Ternyata Bersihin Daleman Sini Lebih Lama Daripada Bersihin Itu Sulit Tak Lap Lap Akhirnya Kosok Kosok Lap Dan Lumayan Bersih Mari Kita Pasang Untuk Pemasangan Bak Kopling Ini Cukup Menantang Ya Karena Ini Jatuh Jatuh Terus Ini Ini Harusnya Nempel Gini Dia Jatuh Untuk Akalinya Biasanya Bengkel Dikasih Vaseline Memang Kasih Grease Tipis Saja Biar Dia Nempel Disini Kalau Motor Manual Gak Kayak Gini Soalnya Saya Pertama Kali Lihat Trik Kayak Gini Di Supra X 125 Wah Dikasih Grease Kita Coba Ya Ini Masih Jatuh 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 Jangan Banyak Banyak Biar Dia Nempel Tuju Nya Unik Mekanismenya Kurang Ini Kata Kasih Grease Lagi Grease Yang Bagus Jangan Grease Pekas Kotor Dikasih Grease Perekat Sementara Ya Enggak Perekat Enggak Lengket Lengket Juga Saatnya Kita Pasang Bak Gubling Sudah Perjuangan Ya Bersihin Helepaskan Di Kick Starter Mana Kickstarter Oh Ini Hati Hati Pastikan Ping Daul Masuk Gampang Ya Tinggal kita Genjangkan Bautnya Sama Semua Terus Kasih oli Pasang Lengket Peres Dan Hari Sudah Mulai Gelap Menjelang Maghrib Itu Saja Cerita Singkatku Terkait Membersihkan Kasah Filter Atau Saringan Atau Strener Dari Honda Rivo Absolute Pengencangannya Silang Jangan Lupa Semoga Video singkat Ini Bermanfaat Dan Sampai jumpa Di Video Selanjutnya Salam Dari Pertamax7.com Silang Ingat Silang Sini Menyilang Pertamax7.com